Lalu, jika tidak ada lagi mereka, ikutilah pengikut dan murid-murid mereka. Itu maknanya. Tapi sekarang, ada yang menegur kita lalu mengatakan, Ustaz, tidak boleh kita ikut mazhab. Tidak boleh ikut tarekat. Mazhab imam, tarekat syekh, wali, fulan, manhaj, selain Allah dan Rasulullah. Kalamnya benar, tapi tujuan dia salah. Kalamnya benar, karena kita hanya harus ikut Allah dan Rasulullah. Kalau kita sahabat Rasulullah, apakah saya, kita semua, semasa dengan Rasulullah? Tidak. Jarak kita dengan Rasulullah sengaja. Dan yang paling lucu, ketika terjadi dialog antara saya dengan sahabat yang notot, tidak boleh ikut imam, tidak boleh ikut imam syafi, langsung ke Rasulullah. Kita tanya, wai saudaraku, sahabatku, caranya gimana? Oh, baca langsung Suhaib Bukhari, kitab hadis. Nah, disinilah kejanggalannya, teman-teman. Mau ikut Allah dan Rasulullah, tapi kok baca Suhaib Bukhari, boleh. Suhaib Bukhari itu bukanlah karya Rasulullah, tapi itu karya seorang imam, yaitu imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang lahir di tahun 190-an, sebelum tahun 200, dan wafat di tahun 256 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah amma ba'at. Satu kata yang sering menggelitik telinga saya dan kita semua adalah, ayo itibak. Jangan taklit. Dan ini kalam sering kita dengar dari siapa saja, dari mana saja. Apakah ini kemudian bisa diartikan begitu saja? Mari kita coba lihat maknanya. Kata itibak minimal ada dalam beberapa ayat Quran, misalnya surah Ali Imran, Kul ingkuntum tuhibbunallah fatta bi'uni. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka itibaklah kepadaku. Itibak berarti mengikut. Ini ayat diturunkan kepada Nabi dan sahabat Nabi. Ayat itu diturunkan ke sahabat, sahabat langsung melihat, Aku, Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, Alaykum bisunnatih wa sunnatih khulafah rasidin al-mahdiyina min ba'adi. Hendaklah kalian ikut aku dan para khalifah penggantiku yang rasid, yang lurus, yang dapat hidayah setelahku. Artinya, Rasulullah tahu ketika aku sang Rasulullah itu tiada, maka ikutilah para sahabat-sahabat khalifah-khalifah Rasulullah SAW. Lalu, jika tidak ada lagi mereka, ikutilah pengikut dan murid-murid mereka. Itu maknanya. Tapi sekarang, ada yang menegur kita lalu mengatakan, Ustaz, tidak boleh kita ikut mazhab. Tidak boleh ikut tarekat. Mazhab imam, tarekat syikh, wali, fulan, manhaj, selain Allah dan Rasulullah. Kalamnya benar, tapi tujuan dia salah. Kalamnya benar, karena kita hanya harus ikut Allah dan Rasulullah. Kalau kita sahabat Rasulullah, apakah saya, kita semua, semasa dengan Rasulullah? Tidak. Jarak kita dengan Rasulullah sangat jauh. Dan yang paling lucu, ketika terjadi dialog antara saya dengan sahabat yang notot, tidak boleh ikut imam, tidak boleh ikut imam syafi, langsung ke Rasulullah. Kita tanya, wah saudaraku, sahabatku, caranya gimana? Oh, baca langsung Suhaib Bukhari, kitab hadis. Nah, disinilah kejanggalannya, teman-teman. Mau ikut Allah dan Rasulullah, tapi kok baca Suhaib Bukhari, boleh? Suhaib Bukhari itu bukanlah karya Rasulullah, tapi itu karya seorang imam, yaitu imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang lahir di tahun 190-an sebelum tahun 200 dan wafat di tahun 256 Hijriah. Beliau berguru kepada 1.700 lebih ulama. Baru beliau bisa terhubung kepada Rasulullah. Maka seorang imam Bukhari, untuk mendapatkan hadis inamal amal bin Niyad misalnya, atau hadis-hadis yang lain, beliau mengejar dari Uzbekistan, dari Bukhara beliau, menunggang ontanya, menunggang kudanya, untuk sampai ke Makkah bertemu murid imam Shafi'i, namanya Imam Ibn Zubair al-Humaydi, pengarang musnah. Murid imam Shafi'i di Baghdad, Imam Ahmad ibn Habbal. Murid imam Bukhari, Imam Shafi'i yang juga teman Imam Ahmad bernama Muhammad bin Ishaq, atau Ishaq bin Rahawai, dan lain-lain sebagainya. Ishaq bin Rahawai adalah salah satu tokoh yang paling banyak kita dapatkan di dalam sahih Bukhari. Teman-teman yang memberikan Allah, se-level Bukhari Muslim, itu masih cari guru, dan gurunya 1.700, baru jadi sahih Bukhari, baru beliau mengatakan dirinya itibak, dan beliau mengatakan, Ma amiltu syai'an illa a'adatu indallahi hujjatan. Tidaklah aku mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali aku siapkan hujjahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kita harus berkaca dan malu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Shafi'i. Lalu, antum mau larang kita ngikutin Imam Shafi'i. Nah, disinilah kita harus malu. Istahyu wa ibadallah. Malulah, wahai hamba Allah. Malulah kepada ulama-ulama salaf, yang namanya sering kita bajak dan catut. Mari ikutin jalan mereka. Mari berguru. Mari menyambut ilmu dari kolbu guru. Dari kolbu gurunya bersambung kepada Rasulullah. Tuba liman ra'ani wa'amanabi. Tuba liman ra'aman ra'ani. Tuba liman ra'aman ra'ani. Begitu dalam hadis yang sahih. Sungguh beruntung orang yang memandangku, atau yang memandang sahabat yang pernah memandangku, atau pernah berguru memandang gurunya itu, pernah berguru kepada murid sahabatku. Begitulah terus sampai zaman ini. Dan ini dibahadikan dalam musalsal bisyuyuh, musalsal birruhiyah, musalsal kita berguru, kita musalsal bersambung kepada imam, memandang imam, bersambung sanat imamnya kepada memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari berguru selamatkan kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.